Halo brother and sister, di video kali ini kita akan menjumper fuse baterai pada Xiaomi Poco M3 untuk memperbaiki masalah restart terus menerus atau mati-mati dengan sendirinya. Ini dia Poco M3 yang akan kita perbaiki. Di sini baterainya terlihat belum kemung tetapi sudah rusak. Nah di sini kita akan nyalain HP-nya teman-teman. Dia akan hidup bekedip seperti itu aja layarnya kemudian mati lagi. Nah tetapi kalau dia dalam posisi di charge, dia akan bisa menyala, bisa masuk menu. Tapi setelah charge-nya dicabut, HP ini akan mati lagi, restart-restart seperti itu, dan tidak bisa digunakan. Oke teman-teman, di sini charging-nya terlihat masuk. Kemudian HP-nya kita nyalakan, kita tunggu sampai proses booting-nya selesai. Nah tutorial ini tidak hanya untuk memperbaiki tipe Poco M3, untuk HP-HP yang lain juga, tipe-tipe Xiaomi tentunya teman-teman, sering sekali mengalami masalah seperti ini. Apalagi HP-nya dipakai sambil main game. Eh sorry, maksudnya di-charge sambil main game begitu. Itu cepat banget menyebabkan kerusakan baterai. Nah sekarang HP-nya menyala, coba kita cabut charge-nya. Dan HP-nya langsung mati, kemudian dia akan restart dengan sendirinya guys. Muncul logo Poco mati lagi, muncul logo Poco mati lagi, seperti itu, sampai 2 tahun kemudian guys. Oke, jadi di sini langsung saja kita mulai proses perbaikannya. Pertama-tama buka dulu SIM tray. Seperti biasa, buka dulu untuk tempat kartu SIM-nya. Kemudian di sini kita ambil sebuah tools yang tipis untuk membuka back cover atau casing belakangnya. Dan di sini tools-nya bisa teman-teman beli, bisa juga teman-teman buat sendiri. Oke, kita congkel dengan kekuatan penuh. Oke guys, kemudian kita... Masih ada yang melekat ya ternyata. Nah, di sini ada flexible, jadi teman-teman harus hati-hati. Di situ ada flexible sidik jari. Jadi, jangan sampai merusak fleksibelnya. Kemudian teman-teman di sini buka bautnya. Nah, di sini videonya sudah saya percepat agar proses pembukaan baut bisa selesai dengan cepat, teman-teman. Sorry, di sini saya sambil mengerjakan sesuatu yang lain begitu. Nah, ini dia bautnya. Hanya ada beberapa biji saja yang harus kita buka. Ini untuk membuka konektor baterai saja. Oke guys, sekarang kita lepas flexible sidik jari dan kita buka konektor baterainya seperti ini. Dan teman-teman, di sini baterainya kan tidak kembung, jadi masih bisa kita jumper dulu. Kalau misalkan baterainya sudah kembung, itu nggak bisa kita jumper guys. Bahaya. Nah, kemudian di sini kita buka stickernya. Jadi di sini baterainya tidak perlu teman-teman cabut, tidak perlu baterai tanamnya, tidak perlu dibongkar. Cukup dibayarin saja seperti ini. Nah, teman-teman, jadi ini baterainya belum bengkak ya. Dan untuk teman-teman yang ingin beli baterai barunya, di sini untuk modelnya itu adalah BN62. BN62. Kalau teman-teman ragu-ragu untuk menjumpernya, teman-teman beli saja yang baru. Usahakan dapat yang bagus, yang merek bagus. Dan diganti saja dengan yang baru guys. Itu lebih aman daripada menjumper fuse seperti ini. Menjumper fuse berarti pengamannya sudah kita lewati guys ya. Oke, kemudian kita buka stickernya seperti ini. Dan di sini ada board baterainya atau IC baterainya. Nah, kita buka seperti ini dia. Dan teman-teman, di sini fuse-nya sudah terlihat. Ini dia. Yang saya tunjukin dengan menggunakan obeng ini. Ini dia, teman-teman. Jadi kita akan jumper dari ujung sini ke ujung sini. Oke, dari kaki yang satu ke kaki yang satu seperti ini, teman-teman. Jadi teman-teman, di sini bisa pakai kawar jumper, bisa juga pakai timah saja. Yang man-man saja yang teman-teman lebih suka kerjanya dan terasanya lebih cepat. Kemudian di sini kita letakkan HP-nya dalam posisi berdiri seperti ini. Junkir balik ya, teman-teman. Kita siapkan timah, kemudian kita panasin soldernya. Dan kita isi flux. Nah, kita isi sedikit flux di bagian fuse tadi. Agar supaya proses solder-annya bisa berlangsung dengan cepat. Oke, teman-teman. Soldernya ini sudah cukup panas. Kemudian kita solder seperti ini. Kita isi timah di kaki yang satu dan kaki yang satunya lagi. Dan ingat, teman-teman ya, jangan sampai merusak bagian-bagian yang lain. Jadi fokus kepada fuse itu saja. Dan timahnya jangan sampai melebar ke isi-isi yang lain. Oke, teman-teman. Di sini perhatikan lagi. Pastikan jumperannya sudah pas. Kaki yang satu ke kaki yang satu. Kalau misalkan belum pas, kita ulangi lagi. Kita rapikan lagi. Nah, teman-teman. Di sini, satu tips dari saya. Ini solder yang saya pakai terlalu panas. Jadi, panasnya itu dikurangin dikit lagi. Jadi, jangan terlalu panas ya. Agar timahnya itu bisa cepat mengering, teman-teman. Agar timahnya itu bisa cepat menggumpal. Jadi, proses jumperan juga tidak akan berlangsung lama seperti ini. Oke, di sini karena saya tidak pakai kawat tambahan. Hanya pakai timah saja, guys. Nah, sekarang sudah mantap tuh. Sudah terpasang. Jadi, seperti ini posisinya, teman-teman. Oke, bisa dilihat ya timahnya. Nyambung dari kaki yang satu ke kaki yang satunya lagi. Dan kemudian tinggal kita rapikan saja. Kita masukkan ulang untuk mesin daripada baterainya. Board baterainya atau IC baterainya apalah namanya begitu. Kemudian kita tempelin lagi stiker yang tadi. Oke, kemudian kita pasang untuk konektor baterainya. Pastikan sudah kuat. Kemudian di sini saya cas terlebih dahulu. Oke, dalam keadaan api mati kita cas. Nah, teman-teman chargingnya sudah masuk. Dan di sini biasanya memakan waktu yang cukup lama tergantung charger yang teman-teman pakai. Oke, kalau chargernya mendukung fast charging, pengisiannya akan lebih cepat. Dan sekarang kita cek dulu. Nah, pengisiannya sudah berhasil sampai 100% teman-teman. Sudah sampai 100%, berarti ini proses chargingnya berfungsi dengan baik. Oke, sekarang kita langsung tes saja. Kita langsung tes. Nah, di sini jangan dulu buru-buru langsung dirakit-rakit. Boot-bootnya jangan dipasang dulu semua. Kita harus tes dulu. Pastikan tidak ada masalah lagi di hape ini. Oke, kita tunggu proses bootingnya, teman-teman. M-E-U-I-nya. Nah, sekarang sudah masuk ke menu. Sudah muncul tampilannya, teman-teman. Oke, kita nyalain lagi. Oh, ada yang menutupi layar ya katanya. Anti-goresnya, teman-teman. Anti-goresnya itu bukan dia punya ini sepertinya. Dia sensornya tertutupi. Oke, di sini kita langsung tes pakai rekam saja. Kita pakai rekam video. Karena untuk merekam video juga cukup berat. Nah, tadi untuk masuk ke menu saja dia nggak bisa. Hanya sampai di logo Poco langsung mati. Tapi sekarang sudah bisa masuk ke menu dan sudah bisa dipakai untuk rekam video. Berarti ini proses jamperannya sudah berhasil. Nah, sekarang kita matikan dulu untuk perekam videonya. Kita lihat hasilnya. Kita coba putar. Oh ya, teman-teman. Di sini resolusi videonya cukup besar. Ini lumayan bagus untuk hasil rekamannya. Cuma layarnya ini kok jadi warna kuning ya? Coba teman-teman perhatikan. Kayak berbeda dengan yang tadi. Coba kita kembaliin dulu ini, teman-teman. Mungkin ada yang aktif nih. Sampai gambarnya kok jadi kuning seperti ini. Kita kembaliin dulu. Cek notifikasi di atas. Oh ya, ini ada yang aktif. Dan sekarang warna layar sudah kembali seperti semula. Kita coba lagi. Kita ulang, teman-teman ya. Kita rekam video lagi. Untuk memastikan baterai-nya tidak error lagi, tidak mati lagi, dan berfungsi dengan baik. Oh, ini untuk fokus kameranya juga lumayan. Untuk produk Xiaomi yang satu ini. Oke, kita tes putar video hasil rekaman kita. Oh, mantap teman-teman. Bisa berfungsi dengan baik. Untuk putar video juga sudah normal. Dibandingkan dengan yang tadi ya. HPnya langsung mati ketika dinyalakan. Nah, teman-teman. Ini bukan pertama kalinya saya mendapati kasus seperti ini. Banyak banget HP-HP Xiaomi yang mengalami masalah pada baterai. Nah, wajar saja. Karena fair format dari HP Xiaomi itu rata-rata bagus banget. Dan sekarang, kita rakit kembali HP-nya. Yang pertama kita lakukan adalah memasang konektor untuk sidik jari. Jadi, kita pasang konektornya seperti ini. Untuk fleksibel sidik jarinya. Oke, guys. Kita pencet seperti ini saja. Ya, sudah terpasang. Dan kita geser ke samping dulu untuk casing-nya. Dan kemudian kita pasang penutup mesinnya. Yap, sekarang langsung memasang baut-bautnya kembali. Ya, tidak begitu banyak baut yang harus kita pasang. Hanya ada beberapa biji. Kemudian kita pasang seperti ini untuk casing-nya. Pasang kembali untuk softcase-nya. Dan terakhir kali kita tes lagi, guys. Tanpa di cas. Dan HP ini sudah bisa kita gunakan kembali, teman-teman. Mantap ya. Jadi, sekian saja untuk video kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa memberikan solusi untuk teman-teman yang mengalami masalah pada baterai Xiaomi-Xiaomi-nya. Khususnya untuk Poco M3. Sampai jumpa lagi di video kita yang lainnya. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan selalu.